ini saya kasih pelumas oli bekas teman-teman itu dia teman-teman sudah mulai terlihat lancar ya hei sobat, jumpa lagi dengan saya TO Quadradic channel youtube RMJGarden kali ini saya mau ini ya teman-teman lanjutkan caranya bikin trimmer untuk muter-muter pot bonsai ya oh iya ini memanfaatkan bahan bekas teman-teman ini tadi saya minta dipengkel, kebetulan adik saya pengkel motor ya saya minta bekas piringan atau cakram yang sudah tidak terpakai dan bekas lager, ini dari krekas tengah teman-teman yang paling besar ini kayak gini nanti ditempelkan, ini ada dua seperti ini, oh iya dan karena satunya ini masuk di lubang seperti ini otomatis yang satu gak bisa ngelas teman-teman ini harus dikasih ditambal dulu untuk penambalan ini bisa menggunakan gear bekas juga bisa teman-teman tapi kebetulan saya lupa gak ngambil bekas tapi saya sudah buatkan pakai plat ya ini plat besi untuk nutup ini dulu oke untuk menyekat durasi langsung saja prosesnya ini yang paling penting teman-teman yang pertama dikerjakan itu yang ada ini kecilnya soalnya nanti ngelasnya itu susah sekali kalau dikerjakan belakangan ya ini dipaskan dulu posisinya lalu di las jadi teman-teman suara mesin travolas sudah berbunyi jadi peratakan dulu sesuakan dulu ya posisinya harus benar-benar tepat cerita tangan palu ya seperti ini biar enggak panas tangannya atau jika kalian tidak bisa mengelas yang penting siapkan bahannya minta tolong ke tukang las teman-teman tinggal dirapatkan digencangkan ya ini kurang kencang ini terapet-terapet ini karena listrik saya jika langsung trade itu gak kuat teman-teman makanya ini saya akalin saya putus-putus-putus ngelasnya jadi bener teman-teman turun listriknya oke lanjut saja karena listrik saya memang bukan standar untuk ngelas ya teman-teman kuatannya dayanya eh jika dirasa sudah kencang ini bisa diguyur pakai air biar enggak panas oke hasilnya teman-teman ini sudah cukup kuat ya tinggal pasang ininya bearingnya lakar atau bearing pekas teman-teman oh iya karena bearing itu biasanya ininya teman-teman ini rata biasanya ini bisa digunakan ganjel dulu biar nanti gak gas rack ini ya untuk pengganjalan bisa digunakan pakai kertas bekas rokok ya bekas rokok itu sedang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis ini biar terlihat putihnya di atas jadi potong-potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman lalu dipaskan juga harus bener-bener presisi teman-teman di tengah semakin di tengah semakin bagus kalau dirasa sudah yakin bisa langsung ngadakan pengelasan ya oh iya kenapa ini tadi pakai kertas itu biar kalau ini apa kena api langsung hilang teman-teman jadi gak perlu dibuang nanti ya untuk pengelasan ini full teman-teman seperti lagi biar kuat saya dirasa sudah kuat jadi siram yang ini saya rancang biar kuat beban berat teman-teman untuk langsung mendidih teman-teman akhirnya ini tujuhnya biar gak ini ya kadang lupa kepegang kena tangan waduh sebelum dilakukan pengelasan yang satunya ini di cek dulu teman-teman bisa muter atau enggak masih panas ini sepertinya aman teman-teman mungkin nanti tinggal dikasih oli untuk lumas ini juga harus benar-benar di tengah posisinya seperti ini ini agak susah teman-teman jika menginginkan penrek kalau ingin muda lagi dibikin lebih tinggi lagi tapi ini karena rencananya buat beban berat ya jika dirasa sudah tepat bisa langsung lakukan pengelasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin bisa dikasih oli dulu ya itu kering sepertinya dalamnya ini saya kasih belum mas oli pekas teman-teman sudah mulai lihat lancar ya nah ini dia lumayan oke kita coba dulu di pot bonsai ya ya coba wah gak asik teman-teman tuh jadi lihat jadi ya dengan bermodalkan plat pekas jadi trimmer teman-teman ini dia hasilnya dari piringan cakram pekas jadi trimmer ini bisa minta di bengkel kalau gak punya teman-teman oke mungkin sekian dulu video dari saya teman-teman semoga bermanfaat ya sampai jumpa wassalamu'em sub indo by broth3rmax